Entar ya, berapa harga dasar pulsa untuk Indosat dan juga Tri ya Dari Tri ya, atau disebutnya itu Cip Fitri Dan di tangan saya ini ada Cip Mobo Indosat Dulu bernama Cip Emtronic ya Sekarang berubah menjadi Cip Mobo Indosat ya Kita akan mengulas dulu harga dasar pulsa dari Cip Fitri ini Atau Tri Sakti ini ya Di sini Halo guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi di channel Rejeki Rifki Sel ya Nah, di video kali ini Rejeki Rifki Sel tentunya akan membahas pertanyaan yang muncul di kolom komentar ya Berapa harga dasar pulsa untuk Indosat dan juga Tri ya Langsung saja sebelum kita ke video jangan lupa donasikan subscribe Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bermanfaat buat kalian semua dunia dan akhirat Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Kita langsung ke pembahasan ini Di tangan saya ini ada Cip dari Tri ya Atau disebutnya itu Cip Fitri Dan di tangan saya ini ada Cip Mobo Indosat Dulu bernama Cip Emtronic ya Sekarang berubah menjadi Cip Mobo Indosat ya Kita akan mengulas dulu harga dasar pulsa dari Cip Fitri ini atau Tri Sakti ini ya Di sini saya akan mencoba membuka histori transaksi Yang sudah pernah dilakukan hari ini ya Nah di sini ada nominal pulsa yang sudah Rezeki Rifki isi ya Dengan nominal Rp20.000 ya Di sini mudah-mudahan kalian bisa membacanya ya Nah di sini ada transaksi berhasil Ini untuk yang Rp20.000 ya Rp20.000 itu terpotongnya itu Rp19.650 Rp20.000 ya Mudah-mudahan sih kalian bisa melihat ya Rp19.650 untuk harga dasar pulsa Rp20.000 untuk Tri ya Nah di bawahnya ini ada History transaksi dari pengisian pulsa senilai Rp5.000 ya Jadi untuk harga dasar yang Rp5.000 itu ada Rp5.306 perak Nah di sini Rp5.306 perak ya Mudah-mudahan sih kalian bisa ngebaca Mereka sih disini aku nggak bisa ngebaca ya Tuh susah Fokusnya kurang fokus Intinya untuk yang Rp5.000 harga dasarnya itu Rp5.306 perak dari chip Fitrinya langsung ya Nah di sini saya akan melihat untuk transaksi yang Rp10.000 ya Jadi untuk transaksi pulsa Rp10.000 itu terpotong Rp10.400 ya Mana tadi teh Jadi untuk harga dasar pulsa yang Rp10.000 itu adalah Rp10.500 Nah kalian bisa melihat disini ada transaksi pulsa Rp10.000 seharga Rp10.400 Mudah-mudahan sih kalian bisa melihat Jadi untuk harga dasar pulsa Tri Rp20.000 itu Rp19.000 Berapa tadi aku lupa Rp19.650 untuk Rp10.000 nya Rp10.400 dan untuk Rp5.000 nya itu Rp5.306 perak ya Nah sampai disini saya akan berpindah ke harga dasar untuk pulsa Indosat Oredo Mengambil saldo dari chip Mobo Indosat ini ya Nah disini juga saya sama akan melihat histori transaksi disini ada transaksi Rp10.000 ya Nah mudah-mudahan sih kalian bisa membacanya ya Karena situasi mendung nah disini Rp10.750 untuk chip Mobo Indosat ya Jadi untuk chip Mobo Indosat ini mengambil dari saldo chip Mobo nya itu harganya Rp10.750 Bihannya kalau pakai aplikasi lebih mahal Rp50.000 Nah disini saya akan mencoba untuk melihat transaksi yang Rp5.000 nya Disini ada bekas transaksi yang Rp5.000 Jadi total harga dasar yang Rp5.000 nya itu Rp5.750.000 ya Nah mudah-mudahan sih kalian bisa melihat ya karena Suaca lagi mendung dan pencahayaannya kurang Jadi kalau menurut aku sih selisih perselisihnya itu Rp750.000 ya Nah seperti itu ya Karena chip Mobo Indosat itu Langsung diambil dari saldo terpotong dari sini ya Ya demikian informasi yang bisa Rezeki Rifkisel sampaikan Mudah-mudahan dapat memberikan informasi dan wawasan Bagi kalian yang ingin berbisnis pulsa tentunya ya Akhir kata dari saya Wabila Itofiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses selalu Sampai jumpa di sebuah Sampai jumpa di sebuah Sampai jumpa di sebuah Sampai jumpa lah